Kita harapkan memang bantuan segera datang ke sana ya Amel, apalagi nanti informasinya, prediksinya bulan depan akan terhujan karena musim hujan akan datang di Indonesia dari bulan Oktober hingga akhir tahun 2020 ini. Informasi berikutnya banjir yang melanda 10 kecamatan di Kabupaten Kattingan, Kalimantan Tengah selama 9 hari membuat 8.000 rumah, terenam air dan 32.000 jiwa menjadi korban banjir. Ya, seorang anak berusia 11 tahun meninggal dunia akibat terseret arus banjir yang terjadi di kecamatan Tawang, Sanggalang Garing. Beginilah banjir yang masih melanda di tiga kecamatan di Kabupaten Pangkingan yang terendam perumahan penduduk minggu siang. Akibat banjir ini, sejumlah warga tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Sebagian tempat usaha mereka juga lumpuh total. Menurut Kepala BPBD Kattingan, Eka Surya Dilaga, selain akibat curah hujan tinggi, sungai Kattingan meluap karena aktivitas penambangan liar dan hutan yang gundul. Sekitar 8.000 kakak atau sekitar 32.000 jiwa atau sekitar 8.000 lebih rumah. Korban jiwa ada satu orang anak yang meninggal dunia akibat tersedot gorong-gorong, artinya air yang lewat dari gorong-gorong, sehingga anak itu meninggal di tempat.